Halo selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Di pagi hari ini dalam perenungan Harian Toraya Rehat edisi hari Sabtu 30 April 2022 Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya berharap kita semua dalam perkelaan baik dan sehat Sebagai bagian dari pengucapan syupur kita kepada Tuhan Dan melandasi hidup kita hari ini Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini Kami akan memulai kegiatan kami hari ini Tuhan Dengan membaca dan mendengarkan firman Engkau berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firman Semoga firman ini boleh kami mengerti Dan pada akhirnya boleh kami aplikasikan dalam hidup kami Empuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan kita hari ini Dari kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pengguntar bantin di Mamre Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik Ketika ia mengangkat mukanya Ia melihat tiga orang berdiri di depannya Sudah dilihatnya mereka Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka Lalu cuci telah ia sampai ke tanah Serta berkata Tuhanku Jika aku telah mendapat kasih Tuhanku Janganlah kiranya lampaui hambamu ini Biarlah diambil air sedikit Basulah kakimu Dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini Biarlah kuambil sepotong roti Supaya Tuhan-Tuhan segera kembali Kemudian bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanannya Sebab Tuhan-Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini Jawab mereka Perbuatlah seperti yang kau katakan itu Lalu Abraham segera pergi ke kemah Mendapatkan sarah serta berkata Segeralah Ambil tiga sukat tepung yang terbaik Remaslah itu Dan membuat laruh di bundar Lalu berlarilah Abraham Kepada lembu sapinya Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk Dan baik dagingnya Dan memberikannya kepada seorang bujangnya Lalu orang ini segera mengolahnya Kemudian diambilnya dadi dan susu Serta anak lembu yang telah diolah itu Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu Sedang mereka makan Lalu kata mereka kepadanya Dimanakah Sarah istrimu? Jawabnya Disana di dalam kemah Dan firmannya Sungguhnya aku akan kembali tahun depan Mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya Dan Sarah telah mati haib Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya Katanya Akan berahi ke aku Setelah aku sudah layu Sedangkan tuanku sudah tua Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Mengapakah Sarah tertawa dan berkata Sungguhkah aku akan melahirkan anak Sedangkan aku telah tua Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang terletapkan itu tahun depan Aku akan kembali menempatkan engkau Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki Lalu Sarah menyangkal katanya Aku tidak tertawa Sebab ia takut Tapi Tuhan berfirman Tidak Memang engkau tertawa Demikian firman Tuhan Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Judul peranggungan kita hari ini Ketika Allah berkunjung Ketika Allah berkunjung Ada istilah Tamu adalah Raja Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita Harus kita jamu Dan berlakukan dengan baik Allah berkunjung kepada Abraham Melalui tamu-tamunya Pada saman itu Allah berbicara kepada umatnya Dengan banyak cara Melalui penampakan Melalui mimpi Penglihatan Dan yang paling sering adalah Allah menggunakan nabi-nabi Sebagai perwakilannya Kemudian jauh setelah itu Allah sendiri mengutus anaknya Sebagai manusia Untuk lebih jelas Menunjukkan dirinya kepada kita Dari sini kita belajar Bahwa Allah tidak membatasi dirinya Berkomunikasi dengan manusia Allah menggunakan berbagai cara Untuk berkomunikasi dengan orang yang dikasihi Salah satu caranya adalah Melalui perjumpaan secara fisik Seperti yang dialami Abraham Sesuai dengan kebiasaan yang ada Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya Kepada tiga tamunya Abraham memenuhi kebutuhan Makan Dan tempat istirahat Bagi ketiga orang itu Hal ini menunjukkan Bagaimana Abraham adalah Seorang yang beriman Apa yang dilakukan Kepada orang-orang asing itu Menjadi bukti nyata Bagaimana dia menaati Allah Oleh karena imannya yang kuat kepada Allah Abraham mendapat peneguhan janji Allah Kepadanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan Seringkah kita menanyakan Apakah Allah hadir Dan sanggup menolong kita Keluar dari masalah Mungkin pertanyaan itu wajar Tapi janganlah kiranya Kita meragukan keajaran Allah Di dalam kehidupan kita Karena dia pasti menggunakan Cara yang tepat Untuk menolong kita Mungkin cara Allah Tidak seperti yang kita inginkan Tapi yakinlah bahwa Dia peduli Dan sanggup menolong kita Sesuai Gendaknya Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau sudah berkunjung kepada kami Di pagi hari ini Menolong Firman Firman mengajar kami hari ini Agar kami Tidak meragukan keajaran Allah Dalam hidup kami Mungkin Engkau hajar dalam hidup kami Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Karena itu ajar kami Tuhan Meyakini Mempercayai Bahwa Tuhan Sedang tiasa hajar dalam hidup kami Kami akan memulai Aktifitas kami Pekerjaan kami Kegiatan kami hari ini Tuhan Kau berkati kami semua Berkati apapun yang kami lakukan Kami kerjakan Semoga semua apa yang kami kerjakan Semua securut dengan Gendak Tuhan Dan namamu Sedang tiasa dipuji dan dimuliakan Dalam hidup kami Kami berdoa Untuk saudara-saudara kami Anak-anak kami Orang tua kami Yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan Kami datang membawa Saudara-saudara kami Orang tua kami Dalam tanganmu Engkau boleh menyembuhkan Mereka Kami berdoa Untuk pemerintah kami Engkau berkati mereka semua Tuhan Agar boleh Mengambil kebijakan-kebijakan Peraturan-peraturan Yang semua demi Kebaikan masyarakat luas Perdoa untuk pelayanan kami Di kereja Tuhan Engkau berkati Wak pendeta Majelis kerejamu Guru-guru sekolah minggu Agar semua bisa melaksanakan Tugas-tugas pelayanan Dengan bertanggung jawab Dan seterus dengan gendak Tuhan Hidup kami hari ini Tuhan Dan seterusnya kami serahkan Dalam tangan kasih Tuhan Ampuni Semua saudara kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian Perlindungan kita hari ini Semoga firman Tuhan Senantiasa Membawa berkat dalam hidup kita Selamat pagi Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.